Terima kasih. Kita tahu kita, gak boleh bukaan pintu buat siapa. Mama udah tahu kalau kamu yang menculik taksi dan Pak Hedra, iya kan? Ma, jangan sembahirangan nudul dong. Mama dengerin sendiri dari percakapannya Siska di telpon. Dia bilang kamu yang menculik mereka berdua. Aku punya bukti kuat loh, Finn. Kamu mau tahu, barusan ada telpon masuk ke aku dan itu dari nomor kamu. Dan kamu mau tahu suara siapa yang aku dengar? Apa? Aku dengar suaranya taksi. Dan gak lama kemudian, aku dengar suara Papa. Apartment mana? Kemen... Alsan. Di daerah Salem, Pak. Yang ada malnya. Kenapa? Papa kan punya tempat di situ. Apa itu? Kamar berapa, Pak? Nomor kamarnya Papa lupa, tapi lantainya lantai 23. Kamar 2307, bukan? Iya. 2307, Papa ingat sekarang. Kalau begitu memang Kevin yang melakukannya. Ternyata selama ini Papa disembunyiin di salah satu apartemennya Pak Gunawan. Sekarang juga Tante pergi ke rumahnya Rafki. Tante buntutin dia. Soalnya Rafki mau pergi ke apartemen itu. Mendingan kamu mikir. Rencana apa yang bakalan kamu jalanin selanjutnya? Papa kamu sama Rafki lagi dalam perjalanan menuju apartemen itu lho, Finn. Selamat ya, Finn. Sebentar lagi semua permainan kamu akan hancur. Taksi! Taksi! Ternyata nggak ada siapa-siapa di sini. Taksi! Kita coba ke sana, ayo. Taksi! 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 Pak. Rafki cari ke sana, ayo, Pak. Sebentar. Papa cari ke dapur, ya, Ren. Iya. Taksi! Pak. Rafki udah coba muka-muka ke sana. Tapi nggak ada siapa-siapa, Pak. Nggak ada siapa-siapa. Temgak ada orang sama sekali. Kalau apartemen ini ada yang ninggalin, pasti apartemen ini berantakan. Tapi ini semuanya rapi kalau tidak ada siapa-siapa makanan. Nggak, nggak. Nggak. Aku tetap yakin, Pak. Si ada di sini. Dia tadi ada di sini, tapi pasti dia udah dibawa pergi, Pak. Aku yakin banget. Rena, Rena, sayang. Kamu dengerin aku dulu, Rhea. Kita kan sama-sama ada bertiga ke sini. Dan kita sama sekali nggak nemuin taksi. Dan apartemen ini kosong. Raf. Aku mungkin emang nggak bisa kasih bukti apa-apa. Tapi aku yakin taksi ada di sini tadi. Apa, Raf? Ya harus percaya sama aku. Seseorang. Seseorang udah nyulik taksi. Aku nggak bisa kehilangan taksi. Aku nggak bisa kehilangan taksi sama sekali. Tante Rosa. Kevin. Baru sekali ini lagi saya ketemu sama Tante Rosa. Saya pikir Tante Rosa udah mati di hutan. Ternyata masih bisa bertahan hidup, eh. Demi Siska, ya? Bukan urusan kamu, Kevin. Tante. Saya udah tahu rencana Tante sama Siska apa. Ini bukan karena Rena atau karena hartanya Papa. Tapi Tante mau bawa sedendam sama Mama karena udah bikin Pak Hendra jadi gila, kan? Iya, kan? Tante nggak ngerti apa yang kamu omongin, Kevin. Tante. Udahlah, Tante. Saya tahu semua kebohongan Tante. Tante sengaja ikut saya ke sini karena Tante pengen tahu Pak Hendra ada di sini atau nggak. Tapi saya kasih tahu Tante. Pak Hendra ataupun taksi nggak ada di sini. Dengarnya, Tante. Saya nggak sebego yang Tante pikirkan. Jadi mendingan Tante sekarang pulang aja ke rumah. Tahan, bukan-bukan. Pulang ke kontrakan Tante. Sarah? Kamu bener-bener licik, ya, Kevin. Apapun yang terjadi, Tante akan tetap selidikin mereka. Tante boleh cek semua kamar yang ada di departemen ini. Silahkan. Tapi Tante nggak bakal nemuin Pak Hendra ataupun taksi. Bapak juga sama tidak mau kehilangan taksi dan Bapak tidak mau taksi kenapa-kenapa. Ayo, sekarang kita cari lagi, ya. Kenapa jendela ini kebuka, ya? Iya, Pak. Ini sama sekali nggak masuk akam, Pak. Kalau emang nggak ada satu orang pun yang pernah masuk departemen ini. Haruskan ini kekunci. Ini ada kuncinya. Rafki, kenapa? Nggak, Pak. Nggak ada apa-apa. Ini bener, Raf. Bener, kan? Bener, kan, taksi di sini. Nggak, Reh. Kamu salah. Apartemen ini udah lama kosong dan taksi sama sekali nggak pernah ke sini. Kamu salah. Sekarang kita pulang, ya. Nggak. Raf. Raf, ya, aku tuh nggak bohong. Aku sama sekali nggak bohong. Kamu harus percaya sama aku, Raf. Kita omongin masalah ini di rumah dan kita cari cara gimana cara nemuin taksi, ya. Ayo, kita pulang. Kenapa sih kamu nggak bisa percaya sama aku, Raf? Kamu tuh nggak pernah bisa percaya sama aku. Ya, karena itu cuma mimpi, Reh. Itu cuma mimpi. Dan kamu lihat sendiri. Mimpi kamu sama kenyataan beda, kan? Taksi sama sekali nggak pernah ke sini. Sekarang kita pulang, ya. Ayo, ayo, Reh. Kerja Pak Edi sangat bagus. Setelah apartemen saya diberisikan oleh Pak Edi, apartemen saya seperti tidak pernah ditempatin orang Pak Edi. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas Kepin. Sekarang tugas Pak Edi adalah mengawasi Pak Edi dan menjaga taksi jangan sampai kenapa-napa atau kabur. Baik, Mas. Baik. Mereka semua ada di rumah saya kok, Mas. Lagian istri saya juga ikut ngawasin kok. Pokoknya, Mas Kepin nggak sekawatir. Habis. Dan ingat, Pak Edi. Pak Edi butuh apapun bilang sama saya. Nanti saya akan penuhi semuanya. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih sekali lagi. Baik. Halo. Halo, Sis. Tante udah berhasil ngikutin Kevin ke apartemen itu, Sis. Jadi Tante udah tahu di mana Kevin nyembunyiin Papa sama taksi? Nggak, Sis. Soalnya Kevin udah nebak kalau Tante tuh buntutin dia. Jadi kayaknya dia langsung nyuruh orang mindahin Papa kamu dan taksi. Apa? Tante, Tante udah ngecek sendiri? Atau Kevin yang ngomong kayak gitu sama Tante? Tante udah cek sendiri, Sis. Di kamar itu, setelah Pak Gunawan dan Rena terus Rafki pergi, ya apartemen itu memang udah sepi. Kevin, sialan. Dia tuh emang licik banget, ya. Ed, kamu sekarang istirahat aja dulu, ya. Besok kita cari taksi lagi. Insya Allah, taksi dirilungi sama Allah. Dia akan baik-baik aja, ya. Bapak punya dirasa. Secepatnya kalian, kita semua akan bertumbuh lagi dengan taksi. Terima kasih, Pak. Tapi, kamu jaga Rena ya, baik-baik aja. Aku gak ngerti sama kamu, Raf. Kamu nyuruh aku untuk inget-nginget mimpi kamu. Tapi, di saat lain, Kamu bilang kalau mimpiku tuh beda sama kenyataan. Emangnya kamu pikir itu gak nyakitin perasaan aku, Pak? Re, aku minta maaf sama kamu. Kulaku tadi terpaksa ngomong kayak gitu depan Papa. Apa? Aku percaya sama kamu. Aku percaya sama mimpi kamu. Kalau lu udah ngebukain, kita jalan lewat mimpi-mimpi kamu, Re. Jadi, kamu sekarang bilang sama aku kalau kamu percaya sama aku. Iya, Re. Tadi pas di apartemen, aku ngeliat lapak tangan taksi di kaca jendela apartemen itu. Aku ngeliat. Dan aku yakin, taksi pasti ternyik di situ. Masa, Firman. Terus, Re. Terus kamu, kenapa kamu gak ngomong sama Papa kalau gitu? Re, kamu dengerin aku dulu, Re. Kenapa aku sampai gak ceritain sama Papa sama kamu tadi di apartemen? Karena kalau sampai Papa tahu masalah ini, aku takut masalahnya jadi panjang, jangan jadi beda lagi, Re. Kalau Papa tahu, Papa pasti pulang. Papa malahin Kevin. Papa mahsa Kevin untuk ngaku. Dan kalau sampai Kevin gak terima, dia sakit hati gimana, Re? Aku takut sampai taksi dia apa-apain sama Kevin. Makanya aku tadi gak cerita. Ya Allah. Sekarang kamu tengah, Re. Kamu gak perlu tawadir. Aku punya rencana lain untuk Kevin. Aku cuma pengen taksi balik lagi, Rafa. Aku gak sanggup kau taksi gak ada. Sama, Re. Aku juga sayang taksi. Taksi juga anak aku, Re. Aku akan lakuin apapun untuk taksi. Kamu harus percaya sama aku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selalu ngerawat anak gitu kan, Bu? Jangan khawatir, Pak. Tadi dia sudah saya kasih susu botol yang dicampur sama obat tidur. Biar gak rewel. Bagus, Bu. Tugas kita untuk ngerawat anak itu, Bu. Pak Hendra gimana, Bu? Aman, Pak. Dia juga udah tidur. Soalnya tadi makanannya ibu campur sama obat tidur, Pak. Bagus. Kenapa aku lupa ngembalikin handphone-nya, Pak Kevin? Kok bisa ke bawah sih, Pak? Tadi saya ngembalikin handphone ini lagi ngembalikin handphone-nya, Pak Kevin. Tapi saya lupa untuk ngembalikin ke Mas Kevin padahal tadi saya ketemu sama dia. Dan yang paling penting, aku akan beresin semua tugas aku di sisi. Aku akan bikin bulanin panik. Kalau perlu sampai dia gil. Dengan begitu, semua dendam aku akan segera terbalas. Buah, kenapa nangis? Pak, Pak, Mama gak pernah ngerasa gak setenang ini di rumah kita sendiri, Pak. Mama udah gak kuat sama Siska. Mama gak kuat ngadepin dia. Rasanya kalau dia itu bukan istri ya, Kevin. Mama pengen sekali ngusir dia dari sini. Tunggu dulu, Mama. Ada apa dengan Siska? Mama sekarang udah tahu rencana Siska yang sebetulnya. Dia datang ke rumah ini dan menjadi menantu kita. Itu bukan karena masalah harta, Pak. Tapi karena dia mau membalaskan dendam papanya. Dia mau membuat Mama gila sama persis kayak papanya. Masya Allah. Mama gak tahu harus berbuat apa-apa. Sialan. Selalu ya rencana Siska itu membuat gue malah makin kepepet. Kalau lanjutnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Papa harus bertindak. Sekarang juga Papa akan mengusir Kevin dan Siska keluar dari rumah ini. Kevin. Iya, Pak. Papa tidak mau bahasa-bahasa. Di mana kamu sembunyikan taksi. Apa? Jangan pura-pura bodoh kamu. Kamu kan yang nyolik taksi. Pak. Papa itu gak bisa nyalain aku terus kalau setiap kali Rena atau Rafki punya masalah. Iya, aku mantannya Rena. Tapi Papa gak punya hak untuk selalu nyalain aku, Pak. Rena bermimpi kalau kamu nyolik taksi. Dan menyembunyikannya di apartemen Papa. Papa percaya sama Rena. Kamu juga punya duplikat kunci apartemen Papa. Iya kan? Jadi Papa lebih percaya sama mimpinya Rena. Daripada sama anaknya sendiri. Pak. Yang realistis dong. Mimpi yang mimpi. Harusnya Papa tuh percaya sama aku bukan sama mimpinya Rena, Pak. Papa lebih baik percaya sama mimpinya Rena. Ketiba harus percaya sama kamu, Kevin. Apa? Papa beda dengan mama kamu. Mama kamu selalu luh dengan perbuatan jahat kamu. Papa sudah muak sama kamu. Kevin. Mulai hari ini. Kamu harus bawa Siska keluar dari rumah Papa. Sekarang juga. Papa sudah muak sama dia. Pak, tapi Pak. Keputusan Papa sudah pulat. Terima kasih telah menonton. Kevin. Dia kan lagi di rumah. Ngapain coba nelfon aku? Halo? 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 Tante Rosa. Aku punya kabar baru soal Kevin. Ya Allah. Kenapa Kevin harus terlibat dengan sama ini? Aku nggak nyangka Kevin yang ikat. Ternyata dia memang nggak kena berubah. Iya, Tante Nadine. Kenapa? Tante bingung harus ngomong dari mana. Tapi yang jelas Tante harus kasih tahu ke kamu kalau... Kalau ternyata memang benar. Kalau ternyata memang benar ternyata Kevin yang menculik taksi. Tante tahu dari mana? Tante dengar sendiri dari pembicaraan Siska di telepon. Dia ngebahas soal Kevin yang menculik taksi. Terima kasih untuk informasi ya, Tante. Nanti kalau ada apa-apa... Biar... Biar saya hubungi Tante. Ma. Kevin mau minta maaf sama Mama. Kevin sadar, Ma. Sekarang. Ternyata Siska jadi istri Kevin cuma pengen untuk balas denam sama Mama. Karena Mama udah bikin Papanya jadi gila. Papa udah cerita semua sama Kevin, Ma. Dan Kevin mau minta maaf sama Mama. Iya, Mama percaya. Ma. Kevin berjanji sama Mama. Kalau Siska bikin masalah lagi di rumah ini... Kevin akan ceraiin dia, Ma. Karena Kevin lebih baik tinggal sama Mama daripada sama Siska. Mama percaya, Vin. Jadi Mama mau maafin Kevin? Tapi ada satu masalah yang Mama mau tanya sama kamu. Dan kamu harus jawab jujur. Apa? Apa kamu yang menculik taksi? Enggak, enggak, Ma. Kamu jangan bohong. Ma, ngapain juga aku bohong, Ma. Bisa gak ya, Ma? Sekali aja Mama percaya sama Kevin. Jangan duduk Kevin yang gangga terus. Mama percaya sama kamu, Vin. Kamu ternyata tetap bohong sama Mama, Vin. Kalau itu emang kemampuan kamu. Tapi kamu harus menunggu apa lagi? Aku kan udah bilang sama kamu, aku lakuin apa aja. Apa aja yang kamu mau? Dia cuma anak kecil, Vin. Dia cuma anak kecil. Aku mohon kamu balik di tasik. Ah, cukup deh. Oh ya. Ini tentera. Oke, kamu menunggu apa lagi? Aku kan udah bilang sama kamu. Aku mau aku lakuin apa aja. Apa aja yang kamu mau. Oke. Taksi cuma anak kecil, Vin. Dia cuma anak kecil. Aku mohon kamu balik di tasik. Ah, cukup deh. Oh ya. Bentar, aku udah tau kalau Kevin yang nyulik taksi. Halo, Kevin. Langsung aja aku gak mau basa-basi. Aku mau ketemu sama kamu sekarang. Hei, Lina. Aku tau kamu yang nyulik taksi. Aku minta maaf. Aku minta maaf kalau aku... Aku atau Rafqi pernah nyakitin hati kamu, Vin. Tapi tolong balikin taksi. Aku lakuin... Aku lakuin apa aja yang kamu mau. Apa aja yang kamu mau aku lakuin. Tapi aku mohon... Aku mohon balikin anakku. Kalau gue manfaatin Rena sekarang. Dan gue ngembaruin taksi. Pasti Rena udah nganggep kalau gue bener-bener bajingan. Gak, gak. Gue gak boleh ngaku kalau gue udah nyulik taksi sekarang. Vin, aku mohon balikin anakku, Vin. Reh, yaudah, yaudah, Reh. Aku gak mau kamu mohon-mohon seperti ini sama aku. Reh, bangun. Bangun, bangun, Reh. Aku gak telfon sementara ya. Halo, Vin. Aku cuma mau ngasih tau aja. Handphone kamu yang lama itu masih ketinggalan ya? Soalnya barusan ada yang nelfon aku pakai nomor lama kamu itu. Tapi gak ada suaranya. Apa? Handphone kamu itu bener-bener nguntungin aku ya, Vin. Sekarang Tante Rosa bisa ngelacak di mana kamu nyekap apa-apa dan taksi. Semua rencana kamu udah pasti berantakan, Vin. Vin. Vin, apalagi saya gak mau tunggu, Vin. Aku kan udah bilang. Aku bilang sama kamu. Aku lakuin apapun yang kamu mau. Aku lakuin. Laksudnya cuma anak kecil, Vin. Dia cuma anak kecil. Sekarang, sisi kau udah berhasil bikin gue malam. Susah. Tapi sekarang, gue gak boleh ngaku sama Renna. Gue harus bilang, kalau bukan gue yang nyulik taksi. Renna, cukup, weh. Bukan aku yang nyulik taksi. Sekarang juga aku bakal cari taksi. Aku balikin ke kamu. Supaya kamu percaya, kalau bukan aku yang nyulik taksi. Sepada. Permisi. Dasar kau, keong racun. Baru kenapa nih, ngaca ke tidur. Ngomongnya, sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau bodar diriku, kau celah diriku. siapa yang mau ngerayuin lo? Siapa yang mau ngodain lo? Acah lo, ngaca, ngaca, ngaca. Ya si abang, gue kan cuma nyinyong doang. Masa nyinyong dimarahin? gue disini, gue disini capius, bayar, bayar. Bapak. Nih, cukup. Sekini aja nih. Jangan bakal, ya ampun. Ternyata si abang, ganteng-ganteng, pelita hati, agak pelit. Ya ampun. Cukup apa bang, ekor ini cuma kasih gopek. Liru rokok aja gak cukup. Lu lumayan. Eh, gue lagi sakit gigi nih. Campur sakit hati. Jangan nampain penderitaan gue. Ayo, kalau gitu, ekor nyinyong aja bang. Didengerin nih bang. Mulut koma kemok, matanya meletut. Lihat pedisemok, tak pedisemok. Pikiran mejarak. Hei, aku pites loh. Aku pites loh. Ketakaran gue takut. Teman deh, teman deh. Tuh. Aduh. Dari Mira deh, kenang-kenangnya. Tengok. Gue kejatuh. Kau. Astaghfirullahaladzim, Jeb. Nyadar, kenapa lu? Bentar Pakci, saya lagi retugas negara nih. Oh, ikan julung-julung tuh. Astaghfirullahaladzim, Jeb, lu lihat telana lu tuh. Telana apa sih? Maaf, Aduh. Hah, 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 Eh, Udah celana warnanya pink, lu lari-lari. Astaghfirullahaladzim, Jeb, itu aurat. Balik lu sana. Bikin malu aja lu. Cepat. Gue harus nyampe duluan di rumahnya Pak Edi, sebelum Tante Rosa yang kesana. Gampang banget nebak jalan pikiran kamu, Kevin. Sebentar lagi, aku akan tahu di mana kamu sembunyiin papanya Siska. Raph, lu udah matiin lampu taksi ini kan? Udah, Mir. Karena ku ngamuk hilangan jejaknya Tante Rosa. Gue harus matiin lampu supaya dia tahu kung ikutin dia. Rumahnya biasa aja. Siapa ya yang tinggal di rumah itu? Aku harus cepat ngikutin Kevin. Bill. Mereka udah masuk ke rumah, Bill. Sekarang saat kita bertindak, Raph. Dia. Gini, Bill. Gue ngikutin Tante Rosa sama Kevin. Lu. Lu ke mobil Tante Rosa, lu kempesin band dia. Terus lu jangan lupa nyalain lampu mobil dia. Supaya Tante Rosa ketawan sama Kevin. Kalau Tante Rosa tuh ngikutin Kevin. Ya? Oke, oke. Iya. Sekarang. Oke, bareng. Oke. Pak Edi! Pak Edi, buka pintunya, Pak Edi! Mas Kevin? Kenapa Mas Kevin malam-malam benteng sini? Ini gara-gara Pak Edi. Pak Edi bersih apartemen saya, tapi lupa ngembalikan handphone saya. Eh, maaf, Paz. Sebetulnya tadi saya mau kembalikan. Tapi saya lupa. Terus sekarang handphone saya di mana? Ada yang pakai handphone saya nih, pasti. Sumpah Mas, nggak ada yang pakai handphone Mas. Bener, Mas. Pak Edi jangan bohong. Tadi siska istri saya bilang kalau ada yang handphone dia pakai handphone sama saya. Sekarang saya tanya, mana handphone saya? Aduh. Siapa sih yang... Mas, sumpah, Mas, sumpah. saya dari tadi nggak dengar ada orang yang nge-handphone Mas. Nggak dengar suara orang ngomong. Bener, Mas. Sumpah. Mas lihat sendiri kan? Pak Hendra lagi tidur. Sudah dari sore tadi, Mas. Pak Hendra itu tidur terus. Soalnya, istri saya sesuruh ngasih makan Pak Hendra sama campur obat tidur. Yaudah. Sekarang taksi di mana? Taksi juga ada di sini, Mas. Tadi. Cuma sekarang lagi diajak ke kamar sama istri saya. Ayo, Mas. Masuk, Mas. Ayo. Beres kan, Mas Kevin? Semuanya aman. Istri saya dari tadi jagain taksi terus, Mas. Bagus. Tapi saya mau kamu kerjain terus tugas kamu. Jangan sampai ada masalah. Siap, Mas. Baik. Pak Edi, Pak Edi dengerin saya. Besok Pak Edi nepon papa saya pakai handphone Pak Edi. bilang kalau Pak Edi udah mergokin yang namanya Rosa. Ingat, yang namanya Rosa waktu dia bawa kabur Pak Hendra dan taksi. Baik, Mas. Setelah itu, Pak Edi karang aja terus di depan papa saya kalau sudah berhasil ngejar Rosa tapi gak berhasil nangkap Rosa. Ya? iya, Mas. Baik, Mas. Mas, kayaknya ada yang ikutin mobil Mas Kevin, ya? Saya ingat, Mas. Sepertinya itu mobilnya Bu Rosa. saya tahu waktu Mas Kevin ketemu sama Bu Rosa mobil itu pernah parkir di apartemen. Sialan! Oh, tuh, 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 tuh. Justru ini bagus. Justru ini bagus, Pak Edi. Kalau dia ngikutin saya ini malah lebih baik. Sini saya kasih tau. Sini saya kasih tau. Tante, Ros. Tante, ini masukkan aja, ya? Lain kali kalau ngebututin orang jaga jarak aman, Tante. Saya kan udah bilang Tante gak akan menang dari saya. Tante. Apa Tante? Gak gak sih gak kedengeran. Coba ngomong-ngomong lagi, Tante. Oh, tunggu sebentar nanti, ya. Berengsek! Kamu mau apa, Kevin? Hah? Kamu gak akan menang dari aku, Kevin. Tante, Mas. Ya, ya, ya. Gue ada yang masuk. Baik, Mas. Ayo, ayo. Tante, Mas. 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 Tapi dia tahu dimana anak gue, Mil. Dia tahu dimana taksi. Sekali lagi, saya tanya apa kamu dimana anak saya. Dimana taksi? Saya mohon. Saya mohon kembalin anak saya. Dia bukan anak kamu. Dia anak saya. kamu menyadar. Kamu menyadar. Kamu menyadar itu bukan siska. itu taksi. Itu anak itu taksi. Angkat, Tante, bikin orang panik aja deh. aku gak diangkat. Aku gak diangkat ya. Aku gak diangkat ya. Siska, kamu gak perlu lagi nelfon Tante Rosa. karena dia gak bisa. Karena dia gak bakal bisa ngomong apa-apa. Maksud kamu apa, Vin? Apa yang udah kamu lakuin sama Tante Rosa? Kamu bener-bener mau tau, sayang? Kamu jangan main-main. Sekarang bilang sama aku dimana Tante Rosa. Mil, sekarang jawab pertanyaanku, Mil. Dimana lagi gue harus nyari taksi? Dimana, Mil? Raph, lo gak boleh putus asa kayak gini, Raph. Lo harus tetap usaha, Raph. Pasti taksi ketemu, Raph. Tapi gue yakin dia tau dimana taksi, Mil. Gue yakin dia tau. Taksi, taksi dimana kamu lah. Dimana kamu, sayang. Raph, taksi, taksi. Raph, taksi. 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 Taksi, taksi anak Bapak. Kamu selamat, nak. Sisi, Bapak. Alhamdulillah, taksi. Kamu tadi sengaja bunyiin klakson taksi Bapak supaya kamu ngasih tau ke Bapak kalau kamu itu ada di mobil. Ya. Kamu emang anak Bapak yang pintar, nak. Ya. Apa sayang, Bapak. Udah bener ajaib taksi, Raph. Iya, Mil. Nah, sini pintar kuat, Mil. Sayang, kita harus kasih tau semuanya, Mil. Sayang, kamu kemarin gak, Mbak Ibu? Ibu khawatirin kamu. Nah, kita telfon Ibu sekarang, ya? Ntar. Oh, oh, oh. Ayo. Raki? Halo, Re. Ada yang mau ngomong apa? Siapa? Taksi gimana? Halo? 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 Ibu, ibu, ibu ini. Ibu. Halo? Taksi? Taksi itu kamu, Nang. Mbak Ibu, taksi kenapa? Taksi. Taksi udah sama Raph, Ki. Taksi udah sama Raph, Ki. Ya Allah. Ya Allah, makasih. Taksi. Taksi ini, ibu. Sayang ini, ibu. Ini, ibu. Kamu, kamu gak apa-apa, Nang. Hah? Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah denger. Allah denger semua doa kita. Nah. Nah. Ibu kaget sama kamu, Nang. Alhamdulillah, kamu gak kenapa-napa, Nang. Taksi selamat. Taksi selamat. Taksi gak kenapa, Nang. Taksi selamat. Alhamdulillah, Ibu. Ini ada apa nih, pada kumpulin-kumpulin cepat, Nang. Ini gak ada apa-apa kok, Nang. Tuh. Apa? Apa? Jeff, Raph, Ki udah berhasil temuin taksi. Ya bener. Alhamdulillah. Dimana Tante Rosa sekarang? Kamu tanya sama aku. Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kan kamu yang suruh Tante Rosa untuk ngikutin aku, kan? Kayak kamu jangan macem-macem. Kalau sampai ada apa-apa sama Tante Rosa, aku bakal... Kamu bakal apa? Iya, aku bisa ngelakuin apa aja. Itu serah kamu. Dengar ya. Aku sendiri gak tahu Tante Rosa di mana. Aku juga gak peduli Tante Rosa di mana. Aku licik, Vin. Aku yang licik. Aku yang licik atau kamu yang licik? Yang suka bohong siapa? Aku tahu kamu sengaja macem aku untuk ngambil handphone, kan? Dan kamu suruh Tante Rosa untuk ngikutin aku... Supaya kamu tahu di mana apa-apa kamu berada. Sis, kamu dengerin. Gara-gara kamu sendiri gagal rencana kamu. Dan gara-gara kamu juga, Tante Rosa sekarang terancam. Aku kasih tahu ya. Mama udah tahu semua rencana kamu. Tahu dari mana? Mama denger sendiri kamu ngomong di telpon. Dan gara-gara kamu ngomong itu, sekarang Mama sama Papa udah gak peduli sama kita. Mereka mengusir kita dari rumah. Karena kita terlalu banyak masalah. Sekarang kamu bingung, kan? Kalau udah kayak begini, baru kamu beri. Terus? Kamu bilang apa, Vincent sama Papa? Itu udah gak peduli. Yang penting, sekarang aku udah ini. Rencana apa? Kamu mau denger ide aku? Iya, iya, iya. Terus? Pertama, mulai sekarang, kita gak boleh berantem lagi. Paling gak di depan Papa Mama, kita harus pura-pura gak berantem. Supaya kita gak diusir dari rumah. Nah. Oke. Gak ada salahnya. Kedua adalah, tujuan kamu apa? Tujuan kamu cuma membuat alas dinam sama Mama, kan? Kalau tujuan aku cuma mau rena, itu aja. Kalau begitu, mulai sekarang kita gak boleh ada berantem lagi. Supaya tujuan kita tercapai, kita harus saling membantu. Dengan begitu, kita gak jadi batu sandungan satu sama lain. Tunggu aja, Vin. Aku gak akan mau lama-lama kerja sama-sama kamu. Aku akan cari cara buat bongkar kebohongan kamu, dan kamu pasti gak akan bisa berkutik lagi. Sorry, Yasin. Perjanjian ini gak bisa berlangsung selamanya. Kerjasama dengan kamu, sama aja penyihara musuh dalam selimut. Setiap ada kesempatan, pasti kamu akan berbalik, dan aku akan terus awasi kamu, sis. Re? rena rena taksi 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 kamu gak apa-apa sayang kamu gak apa-apa kamu aman kamu aman sama ibu sama bapak kamu aman kamu aman ya kamu gak perlu khawatir sekarang kita udah ngumpul kita udah ngumpul bertiga sekeluarga aku gak akan biarin apapun terjadi sama warga kita apapun aku akan selalu ngelindungin kamu juga taksi anak bapak ya gak perlu kita akan pindah kita keluar dari sini kita hidup bertiga dan gak ada satu orang pun yang bisa ganggu kita yang paling penting dari hidup aku itu selamatan reaksi dan kamu selamat menikmati 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 selamat menikmati